Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi pas dari Mancing Cowboy kita lanjutkan kembali disini sekarang kedatangan sebuah reel spinning ini juga salah satu request subscriber Mancing Cowboy mohon maaf baru kali ini saya penuhi ini dia dari produknya Anyfish teman teman dengan seri Anyfish Stage Saya tertarik untuk mencoba mereviewnya karena memang ada beberapa spesifikasi yang bikin saya penasaran nanti kita coba cek saja sama-sama kita bongkar oke sebelum ke penampakan reelnya sedikit saya baca dulu spesifikasi yang ada di dalam boxnya Anyfish Stage dia sudah screw in power handle sudah one way to reverse juga kemudian 10 shield ball bearing nanti kita cek saja kemudian aluminium ya anodized aluminium spool kemudian power drug with carbon washer nanti kita cek saja kemudian apa lagi titanium nitrate cover anti twist line roller ya line rollernya sudah berban titanium oke gitu ya ini ada beberapa ukuran ya nanti kita lihat saja kita langsung buka saja Anyfish Stage oke ini dia kosong dalam cuman reelnya saja oke ini dia Anyfish Stage dengan perpaduan warna silver dan hitam ya silver hitam emas ya tiga warna oke cakep sekali sudah screw in power handle langsung kita putar saja ini dia yang saya dapat ini yang ukuran 2000 ya teman-teman ukuran 2000 Anyfish Stage oke cakep teman-teman perpaduan warna silver hitam dan emas putarannya lumayan smooth ya kemudian dari ukuran dulu teman-teman ukuran ini bervariasi ternyata dia dari ukuran 2000 3000 4000 5000 dan 6000 ya terkesil 2000 terbesar 6000 dan yang saya dapat ini ukuran 2000 ya ini ukuran 2000 oke ini ukuran 2000 tapi seperti sekilas ukuran 3000 ya 2000 gede ini ya 2000 gede sekilas seperti ukuran 3000 oke kemudian untuk apalagi ini ya gear ratio nya 5.0 banding 1 ya 5.0 kecuali yang ukuran 5000 dan 6000 dia itu 4.7 banding 1 dan max drag nya 6 kilo ya 6 kilo untuk ukuran 2000 3000 dan 4000 dan yang ukuran 5000 dan 6000 dia 8 kilo oke mantep ya ini dia putarannya one way nya one way nya berjalan kemudian otomatis bel arm juga berjalan oke dan ini yang cakep dan ini yang cakep adalah bagian sini kanannya biasanya kan dia ada apa penutup yang bulat gitu ya ini gak dia ditutup dengan plat saja nanti kita lihat ya ditutup dengan plat saja keren sekali ya mantap ya oke langsung kita ke harga dulu harga dulu ini kisaran mulai dari harga 300 ribuan saja ya apakah memang worth it dengan harga 300 ribuan dengan spesifikasinya nanti kita bongkar saja tapi sekilas dari penglihatan saya disini sudah tidak ada tombol on off band way nya ya sudah tidak ada tombol on off band way keren mulai kesini mulai beberapa yang tidak sudah tidak menggunakan tombol one way on off langsung kita tibang ini yang ukuran 2000 oke ukuran 2000 nih teman-teman 285 gram disini juga tertulis 280 sih ya coba kita sekali lagi ya 285 gram berarti terhitungnya memang berat ya karena ini ukuran 2000 ukuran 2000 285 gram itu masuknya berat dan sekilas memang saya pegang memang agak berat sedikit tidak seringan seperti ring apa real-real ukuran 2000 lainnya ya sekilas memang tidak berat oke langsung kita bongkar saja ya kita buka kita bongkar bagaimana spesifikasi spesifikasi apakah memang worth it sebanding dengan harganya 300 ribuan itu ikuti terus jangan kemana-mana oke teman-teman ini dia penemuan aplikasi lebih dilai dari any fish stage perpaduan warna silver hitam dan emas silahkan dilada dulu ultimate drug system silver bearing screw in screw in power handle ini ukuran 2000 yang saya dapat gerasio 5.0 banding 1 dengan line capacity dari 0,18 sebentar saya ambil dulu ini dia lebih lengkapnya untuk ukuran size kemudian line capacity gerasio max drug dan beratnya silahkan dibaca-baca dulu teman-teman sebelum saya lanjut untuk ke bongkar reel-nya oke udah ya cukup lanjut kita ke reel-nya ini dia ada logo any fish di bagian round knob eh round knob apa namanya knob handle-nya dia dia sepertinya f apa nih ya karet ya rubber ya rubber rubber ini dan ini dia putarannya teman-teman ya oke udah langsung kita buka dulu untuk handle-nya ya ini dia handle-nya dia ininya seperti plastik penutup ininya tapi kalau yang lainnya sih aluminium sepertinya oke tapi ini masih nempel disini nah masih nempel disininya aluminium cuma ini engselnya ini nah model engsel seperti ini ini kan gini-gini kadang kalau ini suka karat tipisnya disini harus sering-sering dicuci aja sering dicek bagian engsel karena tadi saya cek ini dia masih lumayan nah kandungan besinya masih ada oke gitu ya saya turun handle-nya dan ini tuh ini keren penutup cap sebelah kanannya ini bukan yang bulet itu biasanya bulet kan ini enggak ini model segitiga ini cakep sih teman-teman ya premium banget oke lanjut ke suara clicker wow nyaring nyaring garing kering mantep lah ini oke cakep lah untuk suara clickernya langsung kita buka saja untuk hand apa namanya spool gunanya dan mengetahui dari apa namanya drug washer dan ini sedikit info ya teman-teman ini knop apa namanya drug washer dia gak terlalu banyak puter nah segini aja udah kenceng tuh udah berat nah bagus nih ultimate drug system jadi agak semi-semi atd gitu ya automatic drug system atd tapi gak se itu atd sih di tengah-tengah lah ya jadi gak usah perlu putaran banyak dia sudah langsung kenceng ya langsung kita buka saja ini dia ini untuk knob drug washer dia masih ada plat-plat nya seperti ini kita cek oh bagus saya udah khawatir aja dia udah di nempel mantep oke dia gak nempel teman-teman bagus ya meskipun tidak ada steel karet tapi platnya ini sudah rendah kandungan besi tapi ya oh dia ada disini mungkin ini ada pelindung juga ini seperti ini teman-teman tapi bukan karet ya dia kayak plastik gitu untuk nutupin drug washer nya oke ini dia untuk spool nya dulu ya oke harmonium disini ada karet nya juga ini bagus dan dia model terbaru mangkok atas saja suaranya nyaring tadi klikernya oke kita ke drug washer saya buka dulu untuk pengunci nya ini oke sebentar ya ini dia oke ini ada cover lagi ya cover nih dia plastik semacam plastik untuk melindungi bagian bawahnya bagian drug washer oke betul sekali drug washer dia sudah carbon tech mantap 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 sekali carbon tech ada berapa kita hitung 3 carbon tech dan 2 key washer nah key washer mungkin kebantu dari sini juga bisa sih ya ini kita cek dulu meskipun tidak ada ambel-ambel subwater tidak ada ambel-ambel SW saya penasaran aduh saya sekali masih nempel untuk key washer tadi itunya udah bagus aduh masih nempel key washer masih nempel tapi ininya bagus tadi pelat ini ini apa ini plastik dia oke bagus drug washer carbon tech dan ini apa namanya tidak ada apa apa ya kosong tidak ada ada ball bearing saya taruh aja disini dan langsung kita masuk ke bagian clicker ini dia clicker oke cakep dia ada 2 buah ball bearing di bagian clicker gimana saya mau ngambil ini ternyata ini ada ring spacer seperti ini diambil dulu baru kita bisa angkat untuk ball bearing ball bearing tertutup ya teman teman ball bearing tertutup bagus yang satunya juga tertutup tidak sebentar oke satunya juga tertutup bagus dan itu ada pin sebentar saya mau ambil pin pinnya dulu nah dia pinnya baru bisa kita angkat semua nah oke sudah bagian clicker sudah ini ada main shaft gak ada salah gak ya saya cek ya oke maaf masih nempel memang tidak ada nempel nempel sp ya oke kita ke bagian line roller apakah ada ball bearing sudah saya temukan dua apakah any fish stitch ini merupakan reel yang jujur tadi 10 seal ball bearing ya baru saya temukan dua oke ini dia line roller ada satu buah ball bearing ya tertutup bagus oke lanjut kita ke bagian ini bell arm rotornya tertutup banget ya teman teman rotornya tidak ada rongga rongganya oke maaf nah ini dia bell spring gate masih berbahan plastik seperti ini teman teman nah ini yang diwaspadai yang kayak gini kayak gini dia suka patah atau suka udah lemes gitu kalau dia berbahan bukan besi atau aluminium nah ini kan ya plastik seperti ini oke itu jadi nilai kurang sebenarnya oke kita lanjutkan lagi ini rotor rotor juga gak kenceng-kenceng amat saya teken masih ada ini ya ya masih gitu-gitu ya oke lanjut kita buka rotor saja kita buka pengamannya dulu dan ini dia oke kita angkat rotornya nah ini dia rotor rotor sebelumnya rapid tapi ini masih ada sedikit-dikit ya sedikit oke lanjut ini dia penampakan dari one way dia sudah tidak ada tombol ya tombol on off tidak ada ya tidak ada tombol on off bagus dan ini bagian one way tidak ada cover karena memang ininya udah tertutup rotornya begitu oke langsung kita lanjutkan saja kita buka dari bodi ada beberapa baut ini bodinya cukup lebar teman-teman tuh dia cukup lebar cukup kokoh juga untuk footrail oke kita buka dulu ya oke ini dia set plate jadi ini cuman buat pemanis aja teman-teman segitiga ini oke saya taruh untuk set plate dan ini satu buah ball bearing bagian main gear bisa diambil enggak ya ntar oke ini dia tertutup bagus kita ambil main gear atau drive gear ini berbansing alloy dan ukurannya standar untuk diameter dan ketebalannya ya dan ini dia ada satu buah oscillation slider saya buka dulu untuk menarik main shaft nya oscillation slider nya ada satu buah guide slider ya ini ada satu buah guide slider kita tarik main shaft nya nah ini dia oscillation slider dan guide slider nya dan disini terlihat satu buah ball bearing disebelah kanan main gear tertutup juga dan ini oscillation gear saya buka sekalian apakah ada ball bearing disitu ternyata ada satu buah ball bearing tertutup bagus kosong di bagian body ya kita lanjutkan ke bagian one way dan pinion saya buka dulu tapi disini kenapa masih ada pair nya udah ngerti tombol on off oke sudah tinggal kita tarik saja tuh kan pair nya masih ada disini masih ada pair disini oke ini dia kosong body ini ada satu buah ball bearing tertutup bagian pinion atas one way clutch peserta roller bearing busing dan satu buah ball bearing di bagian pinion bawah dan pinion sendiri berbahan kuningan oke sudah semua saya bongkar cuma satu lagi disini belum saya patuh ada ball bearing disininya nah ini bisa dibuka nih ada screw nya bisa dibuka dan bisa diganti ya knob handle bisa diganti dan ini dia handle ada satu dua ya ada dua ya disini satu ball bearing nya ya sama disini satu ada dua buah ball bearing di bagian handle mantep oke langsung kita hitung dulu untuk jumlah ball bearing nya handle dua clicker dua empat main gear kanan kiri dua enam kemudian pinion kanan eh atas bawah dua delapan 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 dua lagi ada dimana dua lagi ada di sebentar ini line roller satu sembilan ya line roller line rollernya jadi satu lagi ada dimana oh mungkin ya ini mungkin roller bearing ini dianggapnya ya ball bearing 10 ya ya sudah lah kita anggap jujur ya 10 ya 10 bearing ya kita nyebutkan 10 bearing aja ya lumayan bagus banyak bearing nya ini dan semua tertutup bagus ya bagus untuk untuk masalah ball bearing ya kemudian lanjut lagi untuk masalah drug washer itu juga bagus sudah menggunakan carbon tech betul suara clicker nyaring ya kemudian apa namanya ada ball bearing di bagian clicker ada ball bearing di bagian line roller kemudian ada ball bearing oh maaf benar 10 teman-teman di bagian oscillation gear saya lupa maaf berarti benar-benar murni 10 seal ball bearing and v stage mantap jujur untuk sebuah apa namanya ball bearing ya berarti 10 plus 1 plus 1 berarti betul sekali untuk ball bearing juara lah ini ya ball bearing juara benar-benar 10 mantap oke kemudian lanjut lagi bagusnya lagi putaran drag ininya tadi knob dragnya itu gak terlalu banyak putaran sudah lumayan mengunci jadi kayak ATD hampir kayak ATD seperti itu kemudian lagi sudah tidak ada tombol on off one way ya bagus kemudian bagusnya lagi apalagi ya ya tadi ada ball bearing di bagian oscillation gear saya tambahkan dan ada 2 buah ball bearing di bagian pinion atas bawah itu juga nilai plus teman-teman bagus kemudian lagi knob handle bisa diganti ya knob handle bisa diganti kemudian yang lainnya sih standar mungkin ya teman-teman ya ini desainnya nih keren nih dia segitiga seperti ini penutup cap sebelah kanan kemudian yang lainnya lagi mungkin untuk minusnya saya lebih menitik beratkan kepada ini bell spring gate masih berban plastik ini rentan patah atau rentan dia apa namanya sudah lemes gitu ya karena kan dia plastik gitu ya kemudian memang ini bukan real SW ya jadi beberapa part yang sudah masih ada kandungan besinya seperti key washernya masih kemudian ini engsel yang tadi saya bilang ini masih ada kandungan besi harus sering-sering dicuci bagian sini nih kalau gak dia nanti macet karena udah karat kemudian kita lanjutkan ke bagian screw-nya oh screw-nya aman sih teman-teman screw-nya bagus aman begitu itu sih teman-teman ya oke gitu ya guide ada guide di bagian obsolesion apa namanya slager bagus begitu jadi kesimpulan saja langsung ini real sudah pasti untuk dipakai di fresh water mau di kolam mau di liar silahkan saja bagus kalau dipakai untuk salt water tetap extra perhatian karena masih ada beberapa komponen yang masih banyak kandungan besinya itu yang menjadi perhatian seperti itu lalu kalau untuk dibandingkan dengan harga seperti tadi yang saya bilang di depan 300 ribuan saya pikir sih masih agak masuk kalau saya pribadi ya teman-teman meskipun ada beberapa kompetitor yang harganya di bawah 300 ya tapi ini saya pikir ini udah lumayan lengkap untuk fitur-fiturnya ya teman-teman untuk fitur-fiturnya fitur-fiturnya menangkap dengan bulbeding yang 10 drug washernya sudah carbon tech kemudian drug systemnya sudah mungkin sudah semi-ATD tidak ada tombol on-off ya kemudian clicker-nya nyaring di clicker ini udah ya 300 udah lah cukup jangan sampai lebih kalau misalnya dia 350 ribu ke atas saya pikir agak kemahalan dikit tapi kalau masih 300 lebih dikit ya masih masuk lah ya masih masuk ya dikit lah gitu jadi saya lebih ke apa namanya ya kayak ini misalnya desainnya ini ya kan modelnya seperti ini apa namanya belum pernah ada saya lihat model tutupnya seperti ini gitu loh gitu sih saya pikir ya kalau mau penasaran silahkan saja dicoba tapi kalau budgetnya misalnya oh kemahalan 300 ya gak apa-apa sih ambil yang harga-harga yang dibawahnya kompetitor lain juga banyak sih ya seperti itu ya bisa dibilang masih masuk tapi meskipun dengan agak kemahalan dikit gitu aja sih tapi ball bearingnya juara 10 ball bearing juara ini teman-teman jarang-jarang ada sebanyak ini ball bearingnya semua tertutup oke gitu ya teman-teman kembali ke teman-teman sekalian kalau memang penasaran beli NFS State tapi kalau dirasa kemahalan ya jangan masih banyak kompetitor lain yang harganya lebih murah tapi memang mungkin dari segi kualitas atau fitur dia agak lebih di bawahnya dikit gitu begitu ya teman-teman bagi teman-teman nanti berminat link pembelian dari NFS State sini saya akan teman-teman di kolom deskripsi di bawah silahkan kunjungi di situ dan beri toko online dan bagi teman-teman suka dengan video ini bisa klik like share juga ke teman-teman mancing lainnya semoga bisa jadi semoga bisa jadi atratif referensi real-real kisaran harga 300 ribu yang sudah lengkap fiturnya ya ini lumayan lah ya begitu memang agak kemalahan dikit gitu oke gitu ya dukungan support saran komentar sekitar sekitar saling sharing aja di seputaran fishing tackle bagi tujuran maupun real sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan yang pasti yang penting mancing wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton